selamat menikmati ok guys, so kali ini saya masak tengah hari masak simple-simple sahaja guys tetapi sudah tentu dia punya hasil memang sedap guys ok, so ini saya akan masak kicap halia ya guys ya, so bahan-bahan yang saya guna hanya sedikit sahaja simple sahaja guys ok, ada spring onion ataupun sup, bawang sup ya dan kemudian halia bawang putih dan juga bawang merah, itu sahaja guys, senang kan so guys, ikuti saya hingga ke akhir video ya thank you guys so halia nya dihiris besar saja ya guys, tidak perlu hiris kecil ya, sebab nanti ada anak yang tak suka bila terkunya halia guys, jadi lebih elok dia lebih besar hirisan ya so ini adalah halia tua guys, halia kampung ya bukan halia cina, jadi dia punya bau itu sangat menyengat lah guys ok, so cara kita masak dia ada letak ke dalam daging pun lain ya guys ya sebab anak-anak saya tak suka bau halia so halia tua ini dia sangat menyengat baunya guys dan bawang merah dipotong hiris seperti ini biasa ya guys ya lebih kecil hirisan saya buat kali ini ya ok, so kemudian potong kecil lagi hiris macam ini ya guys ok, bawang merah ini saya bagi dua guys ok, sedikit untuk saya letak akhir di akhir masakan bersama dengan halia ini ya dan sebagian lagi yang untuk kita tumis ok sebagian ini saya buat untuk tumisan lah guys ok dan kemudian bawang putih saya pecahkan ok, saya tak nak di akhir masakan kecil jadi saya pecahkan dan kemudian saya potong sikit-sikit sahaja ya jadi selepas saya pecah-pecahkan dan saya potong-potong ala kadar sahajalah macam ini ya ok, saya gabungkan dengan hirisan bawang yang akan saya tumiskan ok ok, jom kita memasak guys ok guys dan bawang sup tadi itu adalah untuk kita punya taburan ya bukan untuk kita tumis ya guys ya ok, tumiskan bawang seperti biasa bawang merah bawang putih hirisan yang kecil tadi guys ok, tumiskan seperti biasa tumis sehingga naik bau dan juga berwarna kecokletan ataupun kekuningan ya dan kemudian setelah semuanya selesai bawang harum dia keluar kemudian letakkan kita punya potongan ayam tadi guys ok ok, kita gaul-gaulkan sekataya dan saya akan biarkan sekejap ayam ini supaya semua air dia keluar ok, air dia punya itu air tersendiri ok, dia akan keluar jadi barulah saya akan tahu letakkan berapa banyak air yang saya perlu letak lagi ok dan ayam ini saya tidak akan tutup guys hanya biarkan macam itu sahaja ok so sekarang air tersendiri dah keluar air ayam itu sendiri dah keluar kan jadi saya tambahkan sedikit air panas ini adalah air panas guys ok ok setelah itu saya masukkan sos tiram depends dengan kita nak guna banyak atau tidak ya guys kemudian sos ikan sos ikan ini membuatkan dia lebih ada bau dia sedikit-sedikit yang nyaman bau dia guys ok kemudian kicap masin dan gaul sekata gaulkan dengan sekata ya dan kemudian kita biarkan dia masak guys saya tak tutup ayam ini guys jadi biarkan dia masak seperti itulah ya memandangkan ini adalah ayam isi dan ada juga tulang guys jadi kita masak dia agak lama sedikit ya nanti dia punya tulang masih ada darah susah juga guys kan so ini garam saya letak sedikit garam guys setelah saya mencoba rasa dia kalau dia kurang masin kemudian tambahkan garam dan juga tambahkan sedikit juga guys ok sedikit sahaja juga guys ya dan kalau kita letakkan juga guys kita harus letak juga dia punya gula supaya balance dia punya rasa dan gula saya letakkan secukup-cukupnya guys ok so ayam kita dah nak masak guys jangan lupa bahan utama kita punya halia dan bawang hirisan kecil tadi guys ok kemudian kita gaul-gaulkan sebab ini adalah halia tua dan halia kampung guys dia punya sengatan dia punya bau memang sangat menyengat jadi saya tak buat dia lama dalam saya punya masakan nanti anak-anak saya tak tukar boleh guys ok so ini hasilnya guys bagaimana guys nampak sedap kan ok siap untuk dihidangkan guys jadi ini adalah ayam yang berkuah ok bukan bersup ok dia punya kuah itu ada tidak berapa macam sup kemudian last kali taburkan kita punya bawang sup so siap guys jadi kalau anda suka dengan video ini jangan lupa dibagikan ke teman anda yang lain dan jangan lupa subscribe jangan lupa like komen dan jumpa anda di lain video see you in the next video guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati